Hai gai ini contoh umbinya gai besar-besar sekali gai enak sekali ini dijadikan keripik dijadikan lepat atau makanan sejenisnya gai ini ubi kayu gai Oke gai sore ini saya akan mengajak kalian membongkar salah satu pohon ubi mbote atau ubi keladi yang ada di kebun saya gai kita lihat berasa berapa banyak dia menghasilkan umbi gai Oke gai Oke gai sore ini kita akan mencabut atau menggali salah satu tanaman yang tumbuh subur diantara pohon-pohon kopi gai kita lihat apakah tanaman ini menghasilkan ada manfaatnya bagi para petani sehingga mereka tidak membunuh tanaman ini atau bagaimana gai kita lihat ya kaya saksikan aja ya Hai ini udah nampak ada umbinya gai baik kita kurangi dulu dahan-dahan daun-daunnya kita buang dulu supaya kita enak untuk mencabutnya ini sangat bermanfaat gai Hai tumbuhan ini hidup liar di keladi ini hidup liar di kebun kopi ya dan oleh masyarakat provinsi Bungkulu atau khususnya Kabupaten Rejanglebong ini tidak mereka bunuh pohon ini tidak mereka bunuh dan mereka sengaja mereka pelihara gai karena mereka akan mengambil hasil dari pohon ini yaitu umbinya gai umbinya ini sangat bermanfaat bagi mereka bahkan penelitian gai menunjukkan bahwa masyarakat sini itu sampai kapanpun tidak bakalan mati kelaparan gai karena tumbuhan ini selama masih ada tumbuhan ini yang tumbuh-subur di kebun-kebun tumbuhan ini masih bakal membantu para petani di provinsi Bungkulu ini gai coba lihat gai ini umbinya gai kita bagus sekali ini ada lagi gai ada dua ada ada tiga gai ini pohonnya tidak terlalu besar apalagi yang pohonnya besar maka dia menghasilkan umbi yang lebih banyak jauh untuk meneruskan atau mereboisasi pohon ini nanti kita tanam lagi gai hingga enam bulan tujuh bulan kedepan dia sudah menghasilkan umbi lagi oke ini kita taruh dulu sini oke kita lihat yang batang ini gai ada tidak umbi ya oh rupanya ada juga gai nah ini dia kita cari lagi ya gai nah ini dia gai nah umbinya besar sekali nah ini nanti kita gunakan apalagi kan sebentar lagi akan hari raya gai umbinya ini kita gunakan untuk keripik gai untuk makanan ringan yaitu kita goreng kita iris-iris kecil-kecil kita goreng lalu kita jadikan keripik besar sekali kan gai ini gai ini besar besar ada lagi gai ada lagi gai oh dari dua satu pohon dua pohon ini tadi gai menghasilkan banyak sekali umbinya gai ini karena umurnya baru sekitar lima bulan ini gai coba kalau umurnya udah lapan bulan atau tujuh bulan tujuh bulan lapan bulan itu ideal sekali gai umurnya sangat menghasilkan sekali Coba kita hitung gai dua yang kecil ya empat enam lapan sepuluh dua belas ya ada 12 umbi gai 12 umbi ini kalau kita rebus gai kita rebus untuk makanan pengganti seandainya kan kita tidak memiliki atau tidak mempunyai beras lagi gai ini sudah sangat membantu Hai Terima kasih.